Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabatku sekalian Masih dalam kajian kisah lengkap Nabi Isa alaihi salam Yang sudah melangkah di episode ketiga Dan mari kita ikuti kisahnya Di dalam kitab Mir'atuz Zaman Diterangkan saat Nabi Isa alaihi salam Masih bermukim di Mesir bersama sang ibu Beliau saat itu berumur lima tahun Sang ibu menitipkan Nabi Isa kecil Kepada seorang guru atau pengajar Sang guru berkata kepada Nabi Isa alaihi salam Wahai Isa Bacalah Bismillah Pak guru Sebelum engkau menyuruh aku membaca Bismillah Aku ingin tahu apa itu Bismillah Pak guru menjawab Artinya ya saya gak tahu Nabi Isa Nabi Isa lalu berkata Huruf Bacalah Huruf Ba dalam kalimat Bismillah Adalah Baha'ullah Yang artinya keindahan Allah Huruf Sin Adalah Sana'ullah Yang artinya cahaya Allah Dan huruf Mim Dan huruf Mim Adalah Mulkullah Yang artinya kekuasaan Allah Itulah arti kata kalimah Bismillah Sang guru tertegun dengan kehebatan anak ini Sang guru menyukainya Dan Pak guru tersebut Mengembalikan lagi kepada ibunya Karena Merasa levelnya ada di bawah anak ini Beliau Nabi Isa alaihi salam Berkelana menyusuri pelosok-pelosok wilayah Mesir Suatu ketika Kemudian beliau menemukan ada patung kuda Yang terbuat dari tembaga Yang diagungkan atau disembah oleh para manusia Sebab patung kuda itu Apabila dimasuki orang asing Maka kuda itu bisa meringki Atau mengeluarkan suara Para kaum lalu menyuruh Nabi Isa alaihi salam Untuk masuk ke dalam patung kuda tersebut Karena mereka yakin bahwa Nabi Isa adalah orang asing Saat Nabi Isa masuk ke dalam patung kuda tersebut Patung itu malah hancur berkeping-keping Para kaum tersadar Akan kesalahan mereka Karena mengagungkan patung kuda Yang katanya ajaib tersebut Berkata Imam Mujahid Nabi Isa Bentuk rupanya Wajahnya Seperti Nabi Adam alaihi salam Rambutnya lebat dan lurus Kulitnya putih Tak pernah memakai minyak di rambutnya Terkadang juga menaiki keledai Selalu duduk di atas bumi Makanannya adalah daun-daunan atau rumput-rumputan Selalu berpuasa di siang hari Dan bangun sholat di malam hari Tiap harinya Tak kurang dari 50 orang Yang punya penyakit kronis Atau yang sakit lumpuh Yang datang ke rumahnya Beliau mengobati mereka dengan doa Dan para kaum yang sakit itu langsung sembuh Maka banyak dari manusia Yang menjadi pengikutnya Para kaum Lantas meminta Nabi Isa alaihi salam Untuk menghidupkan Sam putra Dari Nabi Nuh alaihi salam Lalu Nabi Isa alaihi salam Menyanggupinya Dan mendatangi kuburan Sam bin Nuh alaihi salam Bersama para kaumnya Nabi Isa kemudian memanggilnya Wahai Sam Bangunlah Tiba-tiba Makam itu terbelah Dan Sam bin Nuh Terbangun Berdiri sambil Mengipatkan tanah yang ada di kepalanya Nabi Isa kemudian bertanya Sejak kapan kau wafat Wahai Sam Sam menjawab Aku sudah wafat Kisaran 4.000 Atau 3.000 tahun yang lalu Dan Belum sembuh rasa sakit Saat kematianku Hingga saat ini Lalu kemudian Lalu kemudian Berkata kepada Para kaum Wahai kaum Dialah Isa Ruhullah Kalimatullah Ayatullah Maka ikutilah dia Jangan kalian Mendustakannya Persahabatku sekalian Kita teruskan kisahnya Berkata Ibnu Abbas Radhiallahu anhu Nabi Isa Alayhi Salam Pernah berkata Pakaian luarku Adalah Bulu kasar Pakaian dalamku Adalah Rasa takut Kepada Allah Rumahku Adalah Masjid Obatku Adalah Air Makananku Adalah Tumbuh-tumbuhan Lauk-paukku Adalah Rasa Lapar Kendaraanku Adalah Kakiku Lampuku Adalah Rembulan Solatku Di tengah Terik Matahari Makanan Camilanku Adalah Sayuran Yang Kutemukan Di bumi Pergaulanku Adalah Orang-orang Miskin Dan Orang-orang Yang Punya Penyakit Pagi Dan Suri Aku Tak Punya Apa-apa Tapi Aku Adalah Obat Hati Siapakah Orang Yang Lebih Kaya Dariku Dan Aku Tidak Mempunyai Anak Yang Meninggal Dunia Aku Tidak Mempunyai Rumah Yang Roboh Aku Juga Tidak Mempunyai Simpanan Untuk Esok Hari Siapakah Orang Yang Lebih Kaya Dariku Itulah Kalam Indah Yang Dilontarkan Oleh Nabi Isa Alaihissalam Sahabatku Yang Setia Yang Selalu Menyaksikan Kajian Kami Ini Di Dalam Kitab At-Tab-Siroh Dikatakan Nabi Isa Alaihissalam Pernah Berkata Kepada Para Sahabatnya Atau Pengikutnya Sahabatku Anggaplah Remeh Atau Hina Dunia Ini Maka Akhirat Akan Memuliakan Kalian Sungguh Kalian Tidak Akan Bisa Mencapai Apa Yang Kalian Inginkan Kecuali Kalian Mau Bersabar Atas Apa Yang Kalian Tidak Sukai Dan Cita-cita Kalian Tidak Akan Mungkin Tercapai Kecuali Mau Meninggalkan Syahwat Kalian Kita Teruskan Kisahnya Kemudian Nabi Isa Alaihissalam Dan Ibunya Keluar Dari Mesir Menuju Wilayah Syam Dan Mereka Bermukim Di Suatu Desa Yang Bernama Nasirah Dan Sebab Nama Itu Maka Para Kaumnya Nabi Isa Alaihissalam Dinamakan Kaum Nasoro Atau Nasroni Atau Desa Itu Kalau Sekarang Namanya Nazaret Yang Masuk Wilayah Israel Nabi Isa Alaihissalam Bermukim Di Umur Umur 30 Tahun Allah Memberi Wahyu Kepada Nabi Isa Alaihissalam Menurunkan Kitab Injil Untuk Memperlihatkan Kenabian Dirinya Kepada Para Manusia Dan Mengajak Mereka Untuk Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Di Desa Tersebut Nabi Isa Sudah Kondang Atau Terkenal Bisa Menghidupkan Orang Mati Dengan Izin Allah Menyembuhkan Orang Buta Dan Sakit Kusta Seperti Firman Allah War Orsula Ilah Bani Israeil Anni Qad Jiktukum Biayat Min Rabbikum Anni Akhluk Lakum Min At Tini Kaheiyat At Tair Kaheiyat At Tair Fahan Fuh Feeh Fayakoon Tairan Bi Izn Allah Wa Uberi'ul Akhmah Wal Abras Wa Uhyil Maut Bi Izn Allah Wa Unabbi'ukum Bima Ta'kuluna Wa Ma Taddakhiruna Fi Buyutikum Inna Fidhalika La Ayat Lakum Inkuntum Mu'minin Amin Dan Sebagai Rasul Kepada Bani Israel Dia Isa Alayhi Salam Berkata Aku Telah Datang Kepada Kalian Dengan Sebuah Tanda Mu'jizah Dari Tuhan Kalian Yaitu Aku Membuatkan Bagimu Sesuatu Dari Tanah Berbentuk Seperti Burung Lalu Aku Meniup Nya Maka Ia Menjadi Seekor Burung Dengan Izin Allah Dan Aku Menyembuhkan Orang Buta Sejak Lahir Dan Orang Yang Berpenyakit Kusta Dan Aku Menghidupkan Orang Mati Dengan Izin Allah Dan Aku Beritahukan Kepada Kalian Semua Apa Yang Kalian Makan Dan Apa Yang Kalian Simpan Di Rumah Kalian Sesungguhnya Pada Yang Demikian Terdapat Suatu Tanda Kebenaran Kerosulanku Bagi Kalian Jika Kalian Orang Beriman Surah Ali Imran Ayat 49 Dalam Kitab Bada'i Zuhur Para Kaum Yahudi Berkumpul Menemui Nabi Isa Alaih Salam Mereka Berkata Wahai Isa Kami Tidak Akan Beriman Kepadamu Kecuali Kau Mau Menghidupkan Uzair Uzair Adalah Seorang Nabi Bani Israel Nabi Isa Lantas Bertanya Kepada Mereka Dimana Makamnya Tunjukkan Kepadaku Para Kaum Kemudian Menunjukkan Makam Uzair Nabi Isa Alaih Salam Lalu Solat Dua Rakaat Dan Berdoa Kepada Allah Agar Menghidupkan Nabi Uzair Setelah Berdoa Tiba-tiba Makam Nabi Uzair Terbuka Sedikit Demi Sedikit Sampai Penghuni Kubur Tersebut Keluar Dan Nabi Uzair Sudah Memutih Rambut Dan Jenggotnya Beliau Lalu Berkata Kepada Nabi Isa Alaih Salam Kenapa Engkau Membangkitkan Aku Wahai Putra Maryam Nabi Isa Alaih Salam Menjawab Kaum Yang Menginginkannya Bukan Aku Mereka Mengatakan Tidak Akan Beriman Kepada Aku Sampai Aku Menghidupkan Engkau Wahai Nabi Uzair Nabi Uzair Kemudian Berkata Kepada Kaum Bani Israel Wahai Kaum Bani Israel Beriman Kalian Kepada Risalah Isa Bin Maryam Ikutilah Agamanya Karena Sesungguhnya Beliau Di atas Kebenaran Dari Tuhan Para kaum Pun Lantas Bertanya Sungguh Dari Kami Pernah Melihat Engkau Saat Wafat Di Waktu Muda Sedangkan Engkau Saat Itu Rambut Dan Jenggotnya Masih Hitam Tapi Sekarang Kok Berubah Menjadi Putih Apakah Engkau Ini Asli Atau Palsu Uzair Menjawab Saat Di Alam Barzah Aku Mendengar Seruan Wahai Uzair Hiduplah Dan Aku Mengira Itu Adalah Seruan Seruan Hari Kiamat Maka Oleh Sebab Itu Rambutku Menjadi Putih Sebab Ketakutanku Akan Kiamat Lalu Ada Seorang Malaikat Mendatangiku Dan Berkata Wahai Uzair Ini Adalah Panggilan Dari Nabi Isa Para Kaum Lantas Mengerti Dan Setelah Allah Menghidupkan Nabi Uzair Dan Memperlihatkan Mu'jizat Nabi Isa Pada Kaum Bani Israel Mereka Semua Sebagian Besar Iman Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Kemudian Nabi Isa Alayhi Salam Berdoa Kembali Kepada Allah Untuk Mengembalikan Nabi Uzair Seperti Sedia Kala Alias Dalam Keadaan Wafat Dan Nabi Uzair Kembali Kemakamnya Dan Makamnya Tertutup Kembali Seperti Sedia Kala Dikatakan Kaum Pengikut Setia Nabi Isa Alayhi Salam Bernama Kaum Hawari Yun Para Kaum Itu Terdiri Dari Para Tukang Wenter Atau Tukang Warnai Kain Atau Juga Ada Ada Mengatakan Terdiri Dari Para Pemburu Atau Ada Yang Mengatakan Lagi Terdiri Dari Para Tukang Cukur Jumlah Jumlahnya Muncul Muncul Hadapan Mereka Masing-Masing Dua Roti Tanpa Ada Minumannya Mereka Lantas Berkata Siapakah Yang Lebih Utama Dari Kami Ya Ruh Allah Ketika Kami Ingin Makan Engkau Memberi Kami Makan Dan Ketika Kami Ingin Minum Engkau Memberikan Kami Minum Nabi Isa Lantas Menjawab Orang Yang Lebih Utama Dari Kalian Adalah Orang Yang Memakan Hasil Pekerjaannya Sendiri Akhirnya Mereka Tersadar Dan Tidak Manja Meminta Ini Itu Mereka Menjadi Buruh Mencuci Pakaian Dan Upahnya Untuk Mereka Makan Sendiri Berkata Al-Limam Ghazali Di Dalam Kitab Ihya Ulum Iddin Suatu Ketika Nabi Isa Berjalan Melewati Sebuah Desa Yang Mati Para Penduduknya Semuanya Tergeletak Mati Di Jalan Jalan Kemudian Nabi Isa Berkata Kepada Pengikutnya Para Kaum Hawari Yun Wahai Kaum Hawari Yun Kalian Lihat Sesungguhnya Mereka Mati Dalam Keadaan Mendapatkan Kemarahan Allah Apabila Mereka Mati Dalam Keadaan Mendapatkan Ridha Allah Maka Mayat Mereka Pasti Akan Dikubur Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Wahyu Kepada Nabi Isa Alihissalam Ketika Sudah Malam Kau Bisa Menanyai Mereka Atau Mayat Mayat Itu Dan Saat Malam Nabi Isa Alihissalam Berseru Kepada Mereka Wahai Penduduk Kampung Ini Yang Sudah Menjadi Mayat Apakah Kalian Mendengarku Kemudian Ada Salah Satu Mayat Yang Menjawab Seruan Nabi Isa Alihissalam Aku Mendengar Seruan Mu Wahai Ruh Allah Nabi Isa Lantas Bertanya Apa Yang Terjadi Kepada Diri Kalian Kenapa Kalian Mati Di Jalan Jalan Tanpa Ada Yang Mengubur Tanya Nabi Isa Alihissalam Kami Asalnya Bertempat Tinggal Dalam Keadaan Makmur Dan Sejahtera Tapi Pada Akhirnya Kami Menjadi Penduduk Neraka Jawab Mereka Karena Apa Tanya Nabi Isa Karena Kami Sangat Mencintai Dunia Wahai Nabi Allah Nabi Isa Bertanya Lagi Bagaimana Cara Kalian Mencintai Dunia Mereka Menjawab Kami Mencintai Dunia Seperti Anak Kecil Mencintai Ibunya Saat Dunia Ada Di Sisi Kami Kami Bergembira Pesta Pora Dan Foya Foya Dan Ketika Dunia Pergi Kami Meratapi Dan Merasakan Kesusahan Lalu Ada Mayat Lain Yang Ikut Berbicara Ya Nabi Allah Aku Sebenarnya Bukan Penduduk Sini Dan Aku Kesini Hanya Untuk Bertamu Kepada Kerabatku Lalu Kemudian Turun Azab Kemarahan Allah Lalu Aku Terkena Imbasnya Ikut Mati Juga Nabi Nabi Isa Lantas Menjawab Dimana Kerabatmu Orang Itu Menjawab Mereka Sedang Dibelenggu Dengan Api Neraka Dan Mereka Tidak Mampu Untuk Berbicara Wahai Nabi Allah Nabi Isa Kemudian Berkata Sungguh Aku Memakan Roti Gandum Murah Tidur Di Atas Tanah Memakai Pakaian Lusuh Itu Lebih Baik Daripada Tingkah Lakum Mereka Wahai Para Kaum Hawari Nabi Isa Berbicara Kepada Murid Murid Ambil Yang Baik Dari Orang Orang Yang Buruk Dan Jangan Kamu Ambil Keburukan Dari Orang Orang Yang Baik Jadilah Kalian Orang Yang Benar Benar Bersiap Menuju Akhirat Agar Kalian Tidak Terlena Oleh Kepalsuan Dunia Wallahu A'lam Kita Lanjutkan Ke Episode Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat